Pertama, kita siap pandu masker, membalut, dan gunting. Cara membuatnya, potong kedua karet masker tersebut dengan gunting. Lalu, pasang pembalutnya atau tempelkan pembalutnya ke masker yang sudah dipotong karetnya. Selesai, jadi, dan kita bisa gunakan langsung ke mana pun kita, yang mau kita bawa ke kelima hewan, ataupun mau kita ajak jalan-jalan. Jadi, sangat bermanfaat loh, untuk urgent. Yuk kita coba, popok yang tadi saya buat, dan saya akan coba pakaikan ke kucing saya, Paijo. Kemarin, dia sempat sakit, dan bingung ya, kita gak ada apa yang harus buat Paijo ini, untuk di bawah ke klinik hewan. Karena dia, pipis, terus, apa namanya, habis-habis terus ya. Harusnya, nanti pas di bawah itu rewel. Jadi, waktu saya sempat bawa Paijo ini ke klinik dokter, dan menggunakan. Dan saya pakai, kan, popok yang saya buat dari masker dan pembalut. Alhamdulillah, bermanfaat. Dia tidak rewel, sampai ke klinik hewan. Dokternya pun sempat mania ya. Ini apa? Tapi, saya bilang, ya dok, takutnya pipis. Jadi, saya, apa namanya, takutnya biade. Takutnya nanti bau. Makanya, saya pakai Pampers ini. Pokoknya, sangat bermanfaat deh. Kalian bisa mencobanya, apabila anak-anak kalian sakit, ataupun kalian ajak jalan-jalan. Selamat mencoba. Dan jangan lupa, like, share, dan komen yang membangun, agar saya giat membuat video-video yang kreatif dan inovatif. Dan jangan lupa, subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton